Apakah Islam melarang lelaki memanjangkan rambut? Syekh Jumah mengingatkan memanjangkan rambut bukanlah sunnah Nabi Muhammad SAW. Lelaki yang berambut panjang, umumnya akan dipandang di tengah masyarakat sebagai sosok yang bandel, tidak teratur, dan terkesan negatif. Sedangkan pria yang berambut pendek umumnya memiliki kesan sebagai sosok yang baik, pintar, dan rapi. Namun, bagaimana Islam memandang lelaki yang berambut panjang? Apakah dalam Islam ada larangan bagi pria untuk memanjangkan rambut? Mantan mufti Mesir yang juga anggota Dewan Ulama Tertinggi pada Al-Azhar Cairo, Mesir, Syekh Ali Jumah menjelaskan hal tersebut. Tidak ada larangan bagi pria untuk memanjangkan rambut, sutur dia seperti dilansir Masrawi. Syekh Jumah kemudian menjabarkan kebiasaan orang-orang terdahulu di masa awal Islam. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, memiliki rambut yang panjangnya tergerai hingga bahu. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang dulu, kata dia. Dalam hadits yang diriwayatkan dari Anas Rodyaullohu alaihi wasalam, digambarkan bagaimana rambut Nabi Muhammad SAW. Rambut Rasulullah SAW terurai sampai ke kedua bahunya. Hadits Riwayat Buhari Riwayat hadits lain menjelaskan bagaimana seharusnya perlakuan seorang muslim terhadap rambutnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang mempunyai rambut hendaklah dia memuliakannya, merawat. Hadits Riwayat Abu Dawud Syekh Jumah mengingatkan, memanjangkan rambut bukanlah sunnah Nabi Muhammad SAW yang jika dikerjakan oleh seorang muslim maka diganjar pahala. Sebab, memanjangkan rambut ini perkara budaya atau adat istiadat di sebuah wilayah. Syekh Jumah juga berpesan kepada para orang tua untuk dapat menenangkan atau menenteramkan pikiran putranya selama melewati usia muda. Hendaknya orang tua berbicara kepada mereka tentang zikir, cahaya kolbu, kasih sayang dan ahlak yang mulia, tuturnya. Lembaga Fatwa Mesir, Dar Al-Iqtah menekankan bahwa perkara bagian tubuh dan pakaian itu tunduk pada adat istiadat setempat. Landasannya ialah kewajiban menutup aurat, tidak meniru orang fasik, tidak meniru perempuan, begitu juga perempuan tidak meniru laki-laki, tidak bersikap sombong, dan boros. Allahualambeisawwaf Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!